Alhamdulillahirrahmanirrahim La ilaha illa anta subhanaka inikuntum minobdolimu Amma ba'dud Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang zolim dan apa yang kita kerjakan hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT Dekankan yang saya hormati, pada hari ini kami akan memberikan update terkait dengan kasus pembunuhan Al-Mahkum Ananda Eki dan Ananda Vina dan kebetulan pada kesempatan hari ini saya didampingi oleh Pak Karo Pemas kemudian Pak Dir Krim Um Ulda Jabar dan Pak Kabak Penum yang menjadi update pada hari ini pertama adalah atas izin Allah bahwa kerja keras dari teman-teman Polda Jabar yang siang malam melaksanakan kegiatan penyidikan dan setara profesional, prosedural, dan proporsional insya Allah besok pagi kasusnya akan dilimpahkan kekejaksaan jadi bekas sudah lengkap dilaksanakan penyidikan dan besok akan dilimpahkan kekejaksaan dan saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Peggy alias Perong sebanyak 70 orang dan diantaranya ada 18 saksi yang mengeratkan tersangka Peggy dan yang lainnya ada saksi yang meringankan dan ada juga saksi ahli baik itu terkait dengan ahli bidana ahli forensik ahli psikologi maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak bidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya sebagai informasi awal kepada teman-teman sekalian bahwa kasus ini bukan kasus baru kasus ini sudah berproses cukup panjang baik itu tingkat awal yaitu di tahun 2016 kasus ditangani oleh Pores namun karena TKP-nya ada dua tempat yaitu TKP penemuan lakalantasnya yang diduga korban lakalantas dan ada TKP terjadinya penganayaan itu ada di Pores Cirebon Kota maupun Pores Cirebon Kabupaten sehingga kasus itu dilimpahkan ke Polda Jabar pada waktu itu untuk penangannya biar lebih komprehensif dan dari kasus ini telah diperiksa oleh kejaksaan jadi sekali lagi bukan kasus ini ujuk-ujuk kepolisian menyidik kasus ini bukan tetapi sudah diproses melalui tata cara sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia yaitu bekas sudah dilimpahkan kekejaksaan kemudian bekas juga sudah diteliti oleh tim dari kejaksaan dengan seksama sehingga bekas dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan untuk dilaksanakan persidangan persidangan awal di pengadilan negeri Cirebon dinyatakan para tersangka bersalah semua keterangan disampaikan di pengadilan dan diuji di pengadilan sehingga Hakim berkeyakinan para tersangka adalah pelaku dari kejadian tersebut dan kejadian ini adalah kejadian pembunuhan yang cukup sadis bahkan dibilang bahkan bisa dibilang sangat sadis dimana korban almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina mendapatkan perlakuan yang sangat kejadian kalau bisa kita ungkap sedikit dari hasil visum dimana lukanya cukup parah lehernya patah mohon maaf ada rahang atas, rahang bawah juga patah ada luka terbuka akibat senjata tajam dimungkinkan disana akibat benda tumpul juga ada sehingga korban untuk tersangka mohon maaf almarhum Eki sudah ditemukan di TKP dalam keadaan meninggal dunia dan pada waktu itu untuk korban Ananda Vina masih dilakukan hidup sehingga segera dilaikkan ke rumah sakit setelah berproses ternyata pengacara atau keluarga para pelaku mengajukan banding di pengadilan tinggi Cirebon dan putusannya menguatkan untuk pelaku adalah memenuhi unsur dan dipersangkan sebagai pelaku tindak binat tersebut atau pelaku pembinat tersebut dan tidak hanya disitu kebetulan para pelaku ataupun para pengacara dan keluarganya juga mengajukan banding kembali di tingkat kasasi dan putusannya menguatkan putusan pengadilan mikri bahwa pelaku memang layak sebagai tersangka ataupun sebagai pelaku pembunuhan tersebut dan ini yang belum diungkap sebelumnya yaitu para pelaku juga sempat mengajukan gerasi kepada presiden dimana di dalam gerasi tersebut bisa di gerasi tersebut disampaikan oleh para terpidana pada waktu itu jadi di ajukan pada tanggal 24 Juni 2019 di mana di dalam pengajuan tersebut terpidana membuat pernyataan sebagai persyaratan untuk mengajukan gerasi salah satunya salah satunya sebagai masukan buat teman-teman sekalian ada tujuh pelaku yang saat itu mengajukan gerasi dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan diterangani secara lengkap sebagai persyaratan salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini saya bacakan saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana kemudian diajukan kepada Presiden dan putusan dari gerasi tersebut dibuat dengan nomor 14G tahun 2020 tentang penolakan permunan gerasi berarti permohonan dari para pelaku ditolak oleh Presiden dengan putusan gerasi tersebut sebagai ilustrasi kepada teman-teman sekalian bahwa kerja keras dari teman-teman penyidik Polda Jabar untuk bisa mengungkap kasus ini dengan terang-terang dan secara transparan dan terbuka buat kita semua bukan hanya dilaksanakan sendiri oleh penyidik tetapi penyidik juga mendapatkan asistensi dan pengawasan dari Baris Krim Polri dari Itwasem Polri maupun dari Propang Polri dan tidak hanya sampai di situ dari pihak eksternal juga melaksanakan asistensi baik itu dilaksanakan oleh Kom Polnas maupun dari Komnas HAM yang telah datang ke Polda Jabar dan sempat berkomunikasi dengan penyidik untuk melihat bagaimana pelaksanaan penyidikan yang sudah dikerjakan oleh penyidik jadi dengan tertangkapnya pelaku Pegi Setiawan ala Sperong itu semakin memperjelas bahwa apa yang dikerjakan oleh penyidik selama ini dengan kehati-hatiannya tidak ingin ada kesalahan ataupun bukan karena ada kepentingan tertentu semata-mata ingin membuat terang tindak-bindana ini dengan perjuangan yang cukup berat karena kasusnya sudah sangat lama dan mengumpulkan buktinya dengan sangat luar biasa karena Pegi ini bukan gampang ditangkap karena dia langsung menyerah diri tidak tetapi sudah berpindah tempat kemudian sempat diperkenalkan oleh ayahnya sendiri menyampaikan bahwa namanya adalah Robi Irawan kepada Ibu Kos maupun kepada Ibu dirinya sebagai gambaran bahwa dia sudah mencoba untuk membuat identitas yang lainnya sekarang baru diakui bahwa itu adalah anak saya yang namanya Pegi padahal ketika awal kepada Ibu Kos dimana bapaknya ada disana tetapi dia menyampaikannya itu sebagai kemonakan dengan nama seperti itu itu bagian dari kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan namun Alhamdulillah Atanizin Atasizin Gustialah semuanya bisa kita ungkap pelang pasti tetapi itu semua menjadikan terang tidak benar tersebut dan untuk pengungkapan tersebut bukan hanya karena pemeriksaan saksi-saksi saja tetapi juga didukung dengan pemeriksaan ahli baik itu tadi saya sampaikan ada ahli bidana ada ahli forensik ada ahli psikologi dan ahli IT yang memperkuat semua tindak bidana yang dilakukan oleh tersangka PG alias Piro dan sebagai informasi tambahan selain kita mendapatkan asistensi dari internal maupun dari eksternal kita Polda Jabar Bapak Kak Polda dengan jajarannya teman-teman dikrim um di sini terus nangkab itu mas dan itwasda di Polda Jabar juga membuka layangan hot lab dengan maksud bahwa Bapak Kak Polda sering menekankan kepada kita kepada seluruh anggota Polda bahwa Polda tidak anti-kritik Poli sangat terbuka untuk menerima masukan dan syarat dengan membuka hotline yang dilaksanakan di Jawa Barat dengan nomor telepon 0822 112 4007 dan Alhamdulillah sudah ada 180 lebih masukan dari masyarakat baik itu saran masukan dan informasi-informasi lainnya yang menjadi bahan masukan bagi penyidik untuk bisa memperterang tindak bidana ini supaya lebih jelas lebih transparan dan berkadilan dan kita bisa mengutip apa pernyataan dari Komnasam ketika melaksan asistensi kita bukan hanya mengungkap kasusnya saja tetapi kita juga perlu memperhatikan trauma psikologis dari keluarga korban karena siapa orangnya yang tidak merasa berduka ataupun merasa kehilangan dengan keluarganya yang dibunuh secara sadis seperti halnya Ananda Eki maupun Fina oleh karena itu teman-teman sekalian update hari ini menjadi masukan buat kita semua bahwa proses ini berjalan dengan sangat transparan tidak ada yang ditutupin sesuai dengan arahan presiden dan atensi khusus dari Bapak Kapolri untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian maka hari ini kami sampaikan update-nya besok akan dilimpahkan ke kejaksaan besok pagi insya Allah dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian dan untuk kasus yang sedang kita tangani ini ataupun yang terkait dengan tersangka Peggy ini menjadi kelanjutan dari tersangka yang lainnya sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah semuanya semuanya bisa segera membuat tuntas perkara ini dan bisa berjelas bagaimana peran dari tersangka ini dan teman-temannya itu sebagai gambaran umum kepada teman-teman sekalian mungkin terkait dengan masalah almarhum Ananda Eki dan Vina ini bisa menjadi informasi kepada teman-teman sekalian mungkin ada masukkan masukan saran ataupun ada pertanyaan siapa dari mana biar ini biar tambah kenal ramah dari radio ada beberapa pertanyaan karena memang ini sangat mencuri perhatian masyarakat satu tadi soal yang saya tangkap bahwa polisi sudah melakukan penyelidikan termasuk penelusuran kebelakang di tahun 2016 apakah ini termasuk dari hasil audit yang dilakukan Iwasum ataupun propam jadi ada keputusan bahwa memang apa yang diselakukan penyidik pada 2016 itu sudah benar sesuai dengan prosedur atau memang masih ada pelanggaran prosedur yang dilakukan penyidik pada saat itu itu satu kedua untuk peran tersangka PG ini kalau sebelumnya disebut sebagai otak apakah dalam titik ini masih PG itu sebagai otak perannya dan perbuatan apa yang akhirnya polisi meyakini PG ini sebagai otak kalau ini memang masih perannya otak itu kedua terus untuk bukti-bukti selama ini kan ada permasalahan di publik yang begitu luas bahwa bukti yang ada itu hanya katanya hanya kesaksian-kesaksian kesaksian sementara kesaksian dari satu ke yang lain itu berbeda-beda ada yang sama ada yang tarik kesaksian apakah ada bukti yang kuat yang berkesesuaian dengan kesaksian-kesaksian khususnya 18 orang yang tadinya dianggap memberatkan untuk PG ini nah kalau tadi 18 orang yang memberatkan untuk PG dari 70 saksi yang diperiksa berapa orang yang meringankan untuk PG untuk sementara itu Pak nanti mungkin ada tanya-tanya terima kasih baik terima kasih pertanyaannya dari Elisita kasus-kasus ini kasus ini menjadi perhatian yang sainsifis oleh Bapak Kapolri Bapak Kabuda Jabar maupun para penyidik sehingga melakukan penyidikan dengan penuh hati-hatian yang jelas bahwa penyidik akan menyampaikan fakta-fakta yang ada di dalam pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang ada jadi penyidik tidak akan memasukkan yang tidak menjadi alat bukti maksudnya adalah tentu saja apa yang disampaikan oleh penyidik sudah memedumani dengan alat bukti yang bisa menguatkan tersangka Peggy alias Pirong itu untuk dibidanakan sebagai contoh misalnya ketika keterangan saksi yang sudah diambil oleh penyidik dimana keterangan saksi tersebut menunjuk pelaku atasnya Peggy yang sudah disampaikan dirilis oleh media di berbagai macam media dengan menunjukkan foto kepada para pelaku sebagai contohnya tadi bahwa pada waktu 2016 sempat difoto keluarga Peggy difoto kemudian ditunjukkan kepada tersangka dengan tersangka tadi menyakiti bahwa ya ini adalah Peggy itu salah satunya dan tadi sudah disampaikan bahwa 70 saksi yang tadi diperiksa oleh penyidik tentu saja bukan hanya keterangan saksi saja ada keterangan ahli baik itu ahli forensik ahli psikologi ada ahli pidana ada ahli IT yang semuanya menjadi satu kesatuan yang menguatkan bahwa Peggy adalah bagian dari pelaku yang disebutkan oleh para pelaku yang lainnya dan kemudian yang berikutnya kedatangan tim asistensi baik dari Baris Krim dari Propam maupun dari Tuaksum adalah menguatkan apa yang sudah dilakukan oleh penyidik untuk bisa segera mengungkap secara terang beneran apa yang menjadi persangkaan bagi tersangka tersebut dan semuanya sudah membuat kesimpulan ataupun narasi-narasi yang menguatkan bahwa penyidik melaksanakan sesuai dengan prosedural proporsional sesuai dengan kompetensinya adapun apabila memang dari para pelaku ataupun keluarganya ada yang merasa diintimidasi oleh penyidik saat ini Propampori Itwasumpori dengan terbuka untuk menerima laporan pengaduan oleh masyarakat atau oleh keluarga ataupun pengacaranya apabila ada hal-hal yang dilaksanakan oleh penyidik tidak sesuai dengan ketentuan ini menjadi bagian yang sangat utuh untuk bisa transparansi yang berkeadilan dalam langkah penyidikan dilaksanakan oleh penyidik di Polda Jabat maka dari itu tadi kami sampaikan di awal bahwa asistensi ini bukan cuma dari internal tetapi juga ada di eksternal baik itu dari komponas maupun komnas sehingga harapannya bahwa dengan keterbukaan penyidik untuk bisa mendapatkan masukan dan saran tentu saja kita sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada para narasumber para ahli seluruh warga masyarakat ataupun netizen lainnya yang sudah memberikan informasi kepada kepolisian dan ini sangat ditunggu-tunggu oleh kepolisian untuk bisa memberikan feedback masukkan supaya kasus ini menjadi lebih terang menerang lagi namun tentunya informasi tersebut harus bertanggung jawab sehingga bertanggung jawab itu artinya alat buktinya ada saksinya ada supaya semuanya tidak hanya berdasarkan persepsi pribadi atau persepsi dari orang-orang tertentu mungkin dengan pengumuman dari jawaban saya semacam itu mas oke lanjut bahan masukan bagi penyidik untuk bisa kita angkat apakah ini bisa menjadi alat bukti ataupun tidak dan tentu saja yang kami sampaikan ini adalah dari hasil penyidikan dengan alat bukti yang ada kalau misalnya ada alat bukti kalau misalnya pengakuan dari tersangka pengakuan dari penasihat hukumnya itu adalah sah-sah saja itu boleh-boleh saja tugasnya pengacara untuk membela kliennya bahkan di dalam undang-undang untuk tersangka diam pun juga boleh gak ada masalah tetapi yang kami sampaikan tadi adalah hasil penyidikan oleh penyidik polri yang menangani kasusnya jadi opini boleh persepsi boleh siapapun boleh untuk menyatakan hal tersebut namun alat buktilah yang nanti akan bicara seperti hanya saat ini kami juga sangat menghormati upaya dari pengacara PEGI yang mengajukan pra-peradilan untuk menguji kasus tersebut itu adalah hak dan itu konstitusional maka dari itu kita menghormati proses tersebut menjadi bagian dari proses hukum dan itu lebih bijak daripada membuat opini seolah-olah ada hal-hal tertentu yang menjadi konsumsi publik sehingga hanya untuk mendapatkan pengakuan ataupun mendapatkan hal yang lainnya maka dari itu sekali lagi yang dilaksanakan oleh penyidik adalah hasil penyidikan yang sudah diteliti dengan dikuatkan oleh keterangan ahli baik tadi sudah sebut di muka serta alat bukti lainnya untuk bisa mendudukan perkara ini supaya lebih jelas lebih cerah gitu mas ya oke gantian tadi dulu yang di belakang tadi udah duluan oke silahkan pilihan pak dari jawab pos terkait kasus ini pak tadi bapak sempat menyebut ada pengakuan dari tersangka yang yang meminta maaf atas apa yang dilakukan terhadap keluarga dan juga terhadap keluarga korban nah ini siapa pak yang mengakui itu itu yang pertama apakah ada pengakuan semacam itu juga dari pegistiawan yang sekarang sudah tertangkap ya selanjutnya pak terkait apa yang membuat bukti apa yang membuat kolda jawa barat penyidik yakin bahwa pegistiawan yang ditangkap sekarang itu memang pegistiawan yang melakukan pindah kejahatan tadi bapak sempat menyebut bahwa memang ada berdasarkan bukti penyelidikan mohon disebutkan pak apa buktinya yang kemudian juga membuat masyarakat tidak lagi bertanya-tanya ini orang yang sama atau orang yang berbeda terima kasih baik terima kasih dari jawabos yang pertama kaitannya dengan pernyataan itu adalah pernyataan dari tujuh terpidana tujuh terpidana itu ketika bulan Juni tanggal 24 2019 mengajukan gerasi nah di dalam pengajuan gerasi tersebut dia membuat pernyataan tujuh-tujuhnya karena satu orang sendiri tidak boleh tujuh orangnya jadi satu jadi setiap terpidana mengajukan ribadi dengan surat pernyataan yang ditantangkanin dengan tadi statement yang saya bacakan tadi itu tujuh-tujuhnya menyatakan dia mengakui bahwa telah berbuat salah dan menyesali akibat perbuatannya nah silahkan teman-teman menjabarkan sendiri dengan adanya apa yang sudah dilakukan oleh tujuh terpidana tadi jadi kita tidak usah berandai-andai kita tidak usah menyampaikan berdasarkan persepsi siapa persepsi orang atau bagaimana tetapi ini adalah pernyataan pribadi yang ditantangkan oleh mereka semua dan ini saya ambil atau saya dapatkan dari hasil putusan presiden dari kreasi tersebut atau dilampirkan ada persyaratan-persyaratannya jadi kita mendapatkan ini juga menjadi salah satu bukti dari penyidik untuk bisa mendapatkan informasi secara utuh bukan katanya tetapi ini loh faktanya kemudian untuk bukti-bukti lainnya sebenarnya ingin sekali saya sampaikan kepada teman sekalian tetapi itu juga menjadi konsumsi dari penyidikan yang nanti akan disampaikan di pengadilan namun yang pasti bahwa bukan hanya penyidik tidak hanya mengejar pengakuan tetapi penyidik juga melengkapi dengan informasi ataupun fakta-fakta ataupun alat bukti lainnya sehingga tadi saya sampaikan kita melibatkan ada ahli forensik maupun ahli IT yang mengangkat dokumen-dokumen ataupun yang lainnya untuk menjadi alat bukti yang menguatkan bahwa pelaku pegi adalah bagian dari pelaku yang melakukan penggunaan sadis terhadap Ananda Ekim maupun Ananda Vina sekali lagi bahwa kita perlu berempati kepada korban dan kita buktikan kepada masyarakat untuk kita kawal sama-sama jangan sampai kasus ini menyimpang dari arahnya ataupun tersangka-tersangkanya menjadi lepas gara-gara ada oknum-oknum tertentu yang mau membelah ataupun mau mengkondisikan sehingga kasus ini tidak menjadi terang-terang keterbukaan kepolisian ini dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada pihak korban terhadap kasus tersebut supaya bisa segera diajukan dan dinilai oleh pengadilan dinilai oleh hakim seperti halnya yang sudah dilaksanakan oleh ketujuh tersangka lainnya jadi sekali lagi teman-teman sekalian saya sangat terima kasih atas masukan dan saran tadi untuk bisa membuka alat bukti alat bukti lainnya tetapi ada konsumsi penyidikan yang tidak semuanya bisa kami sampaikan tetapi kami sampaikan tadi contohnya misalnya kalau untuk masalah siapa yang mengajukan penyata tersebut dan siapa saja diajukan oleh ketujuh-tujuhnya dibuat pernyataan oleh mereka kalau masalah kenapa kok Peggy itu yang jadi tersangka bukan Peggy itu ya memang itu pelakunya kenapa Peggy itu yang jadi pelakunya karena awalnya misalnya sebagai tanda awal kalau memang tidak ada masalah kenapa Peggy ketika dikenalkan ke Ibu Kos yang di Bandung dengan nama Robby buat apa logikanya aja kenapa menekan anaknya dengan nama yang lain nah itu juga nanti kelanjutannya ada di penyidikan yang nanti akan menjadi konsumsi di pengadilan Pak Kadif oke pertanyaan kedua belum dijawab Pak kalau Peggy setiawan yang apakah sudah mengaku juga atau masih tetap mengaku tidak bersalah iya dari tadi aturan hukum dan undang-undang mengizinkan tersangka untuk tidak ngomong tidak ngaku ataupun dia diam itu boleh maka dari itu tadi yang menyampaikan tadi adalah yang tujuh terpidana untuk yang lainnya apabila dia tidak mengaku itu menjadi kewajiban penyidik untuk membuktikannya tapi sebagai gambarannya tadi prosesnya sudah dilaksanakan dengan teliti dengan hati-hati untuk bisa mengungkap kasus ini dengan terang-terang awalnya dari informasi dengan berubah nama kemudian baru setelah terbukti setelah rame berdiri api itu anak saya kemudian ada foto di rumahnya dengan lain sebagainya itu menjadi alat bukti yang sudah kita kumpulkan dan mudah-mudahan mohon doa restu sama dukungan teman-teman sekalian untuk kita bisa bertanggung jawabkan baik di dunia ini maupun di akhirat oke banggo silahkan pakadivizin mbah tiar dari merdeka.com ingin bertanya pak dengan dilimpahkan hanya mengisahkan pegi dalam kasus ini sebagai otak pelaku itu yang pertama dan yang keduanya terkait dengan ini kan yang bikin bias itu kan banyaknya keterangan-keterangan seperti dari yang tersangka sakal itu yang bilang gak kenal pegi dan lain sebagainya apakah mereka ini akan kembali di proses terkait keterangan palsu atau tidak itu yang kedua dan yang ketiga beredar juga di media sosial itu banyak pertanyaan terkait dengan peran dari ayah Eki Ibtu Rudiana nah apakah dari propam baik dari Polda Jabar atau dari Mahabes Polri sudah meriksa yang bersangkutan dan mungkin apa hasilnya gitu apakah ada pelanggaran dalam proses penyelidikan di 2016 atau seperti apa terima kasih baik terima kasih yang pertama terkait dengan masalah DPO kami pada waktu yang lalu telah menyampaikan kepada teman sekalian bahwa DPO sangat terbuka luas apabila memang ada informasi ada alat bukti yang menguatkan kepada orang-orang yang disebutkan dalam DPO dan ketetapan pengadilan dan polisi tadi sudah membuka hotline seluas-luasnya apabila memang ada yang bisa menguatkan tersebut karena dari hasil berita acara yang didalemi lebih lanjut kepada para pelaku mereka tidak menyatakan tentang yang dua hal tadi dua DPO tadi nah kalau dari DPO tadi atau dari para terpidana atau para pelaku yang lainnya tidak menyampaikan ataupun tidak menyebutkan secara dua hal ketika didalemin tidak ada alat bukti yang bisa menguatkan ke sana tapi waktu yang lalu kami sampaikan apabila ada alat bukti yang bisa menguatkan nama-nama yang menjadi DPO tadi polisi sangat berterima kasih untuk bisa kita ungkap sama-sama menjadi terang-terang namun kalau memang orangnya tidak ada atau orangnya fitik misalnya tentu saja itu juga akan kita berikan kepastian itu sebagai jawabannya pertama yang kedua masalah keterangan dari Ananda Sakatatal karena pada waktu itu dia masih di bawah umur tentu saja dia bagian dari tersangka dia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya itu juga akan membantu dia dia menolak memberikan keterangan juga boleh dia diam juga boleh tadi seperti tadi yang ditanyakan oleh teman kita di Jawa POS bahwa itu adalah hak dari tersangka namun ada satu hal yang perlu kami sampaikan sebenarnya saya tidak mau memberikan foto-foto ini tapi karena pada waktu pemeriksaan disampaikan bahwa katanya Sakatatal di intimidasi kemudian tidak didampingi oleh oleh apa namanya keluarganya ataupun pengacara kemudian mendapatkan penganian dan sebagainya ini sebagai gambaran ada foto ini adalah foto Sakatatal ketika diperiksa tahun 2016 dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa adalah Rudianta atau ayahnya ini diperiksa oleh penyidik kores kota Cirebon ini diperiksa dibesarin kalau foto kecilnya ataupun foto yang kita lebar-lebar lagi ini fotonya bahwa Sakatatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja tidak ada intimidasi dan ini didampingi yang perempuan di depan ini adalah tantenya kemudian yang pakai jilu adalah ibunya kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari bapas bahkan ada keterangan dari bapas ini dari ahli dibocorin dikit boleh gak? boleh ya? boleh ya dari keterangan dari bapas menyampaikan bahwa Sakatatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan jadi keterangannya berubah-ubah ini dari keterangan bapas jadi itu bagian sedikit informasi bahwa yang disampaikan bahwa seperti hanya mendapat intimidasi dan lain sebagainya ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan ini bagian dari keterbukaan itu mungkin masukannya oke sebenarnya yang tadi bilang cenderung berbohong apakah ada yang pengisian di 2016 iya jadi pengisian awal sekarang perempuan harus diwakili jangan laki-laki semua dan dia ya yang soal Ibn Rudiana apakah biar jelas aja gitu pak apakah dia pada saat proses penyelidikan dulu ada pelanggaran atau enggak sih pak iya untuk tentu saja terkait dengan semua yang terkait kasus ini baik itu penyidik awal dari lakalantas kemudian ada yang nangani di TKP awal terus ada Ibn Rudiana sebagai ayah korban semuanya sudah diperiksa oleh propam maupun dari Itwasum dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan oleh karena itu rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemerisaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya sekarang mewakili kaum hawa jangan sampai nanti kita kena pasal karena tidak memperhatikan para wanita untuk bertanya monggo mbak silahkan PD ini diduga menyembunyikan anaknya atau masih dalam pendalaman Pak ya makasih pinter kali waktu tahun ini ya kita tadi mau fokus dulu untuk masalah kasus Ananda Eki dan Vina nanti ada pertanyaan dari teman bahwa apakah nanti akan di kaitkan dengan kasus tersebut untuk pelaporan yang lainnya itu sangat dimungkinkan saya bilang sangat dimungkinkan ya sangat dimungkinkan bukan hanya ayahnya Peggy tapi juga ada mungkin teman-teman sekalian kalau bisa membuka hasil sidang di pengadilan sidang di pengadilan ini ada sesuatu hal yang menarik buat teman-teman sekalian mau dikasih tahu gak? pengen tahu atau pengen tahu banget? ya di dalam fakta pengadilan itu ada saksi yang didatangin oleh pengacara para pelaku beserta orang tua para pelaku yang minta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya bahkan mohon maaf itu diiming-imingin sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu apa yang dia lihat dan apa yang dia tahu jadi tadi pertanyaan dari mas sangat dimungkinkan nanti akan ada LP berikutnya apabila kasus ini nanti akan berlanjut namun saat ini Polri sedang fokus untuk penanganan penuntasan kasus Ananda Almarhum Eki maupun Ananda kasus Pina ini dia saat menunggu-tunggu yang perempuan ayo silahkan izin Mbak Seriana dari MNC Portal mau tanya kan kemarin pengacaranya Peggy Setiawan sempat bersurat untuk meminta gelar perkara khusus dan barusan beliau menyatakan bahwa belum direspon sama Polri itu bagaimana Pak tadi saya sampaikan tugasnya pengacara atau lawyer itu adalah bagaimana caranya untuk bisa membela kliennya dia minimal bisa meringankan soger-soger bisa membuaskan kalau memang dirasa perlu untuk gelar tentu saja kita akan masyarakat gelar namun sampai dengan saat ini sampai saat ini berkasnya sudah cukup dan sudah tadi kami sampaikan di awal bahwa besok pagi insya Allah akan kita limpahkan kejaksaan mau nanti dimonitor dan mau nanti diikutin oleh teman-teman sekalian supaya kita juga bisa menjaga mengawal kasus ini supaya tidak ada sakwah sangka ataupun ada dusta diantara kita apalagi ada fitnah tadi ada langkah-langkah yang lainnya yang mencoba untuk menutupi penyidikan itu ada bagian lain nanti yang akan kita sidik namun yang utamanya saat ini adalah penyidik akan fokus bahwa pembunuhan saat disini harus kita ungkap seterang-terangnya siapapun pelakunya harus kita tindak sesuai dengan tanda yang berlaku terakhir pak buat penegasan aja ini mau narusin pertanyaannya oke sebentar kita katakan saya tidak melihat bahwa penyidikan ini ada semacam kesalahan prosedur dan semuanya ini lancar gitu berarti pak gitu aja sih minta penegasan aja mas Thomas ini sukanya yang teges-teges ya terima kasih masukannya mas Thomas penyidik melaksanakan kegiatan penyidikan itu berdasarkan salah satunya adalah hasil keterangan baik itu keterangan saksi maupun keterangan tersakta jadi ketika penyidik menyimpulkan ada DPO gak ada DPO itu berdasarkan keterangan dan berdasarkan alat bukti lainnya kan gitu nah keterangan-keterangan itu kemudian diajukan ke pengadilan dan ditetapkan oleh pengadilan adanya tiga DPO seperti yang tadi disampaikan oleh mas Thomas oleh karena itu tugas penyidik adalah mendalami kembali DPO yang sudah ditetapkan di awal sampai dengan penetapan pengadilan nah ketika pendalaman tadi sampai dengan saat ini yang terbuka lebar informasinya oleh para pelaku dan para tersangka lainnya tentang kasus tersebut hanya Peggy Perong yang mendapatkan informasi lebih lengkap dan lebih utuh jadi kalau seandainya tadi para pelaku tadi boleh ngomong boleh juga diem boleh juga mencabut laporannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diizinkan ke sana maka dari itu penyidik melaksanakan kegiatan penyidikan tadi bukan serampangan tetapi juga berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka sampai dengan saat ini alat bukti yang sudah menguat dan bisa diangkat oleh penyidik sehingga saat ini bisa ditangkep pelakunya baru kaitannya dengan Pergi Perong tapi untuk kaitannya dengan DPO yang lain sesuai dengan keterangan para pelaku dan saksi yang lainnya belum menguatkan ke arah sana ini jadi bukan berarti karena penyidik menetapkan DPO serampangan tidak disebut ketika di awal ketika di akhir yang disebut itu juga menjadi hak dari para tersangka bahkan ada beberapa pelaku atau tersangka yang mencabut laporan itu juga hak dari para tersangka namun bisa nanti di apa namanya dijadikan peduman buat kita semua kalau memang nawaitunya baik kenapa harusnya penyidik satu yang kedua mencabut laporan tadi itu juga bisa menjadi bagian dari menghalang halang proses penyidikan namun karena itu menjadi hak dari para tersangka penyidik akan menguatkan dengan alat bukti lainnya ataupun transaksi lainnya sehingga kasus ini tetap harus diproses karena pembunuhan ini sangat sadis dan sangat serta mudah-mudahan almarhum Ananda Eki dan Vina mendapatkan tempat yang istimewa di si Allah dan kasus ini bisa terbuka dengan lebar dengan terang beneran dan kami dari kepolisian mengucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian para pakar para ahli para nasumber yang sudah memberikan banyak masukan input kepada kita sehingga kasus ini bisa berjalan dengan semestinya dan kami juga mohon koreksi apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan mohon kami diinformasikan ada hotline atau ada pelanggaran atau kode etik ataupun yang tidak sesuai dengan ketentuan tolong dilakukan kepada grupa maupun kepada itu itu mungkin berdekasan dari saya terima kasih teman-teman atas atensi dan Muhammad Syahreza saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital BRTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati selamat menikmati